Terima kasih ada masih bersama kami pemirsa insiden kecelakaan pesawat Hercules C-130 di jalan Jamin Ginting, Padang, Bulan Medan ternyata turut mengungkap cerita sumir. Ya, keluarga korban mengaku untuk bisa menjadi penumpang pesawat naas tersebut diwajibkan membayar 1 juta rupiah per orang. Tangis histeris dan suasana duka masih menyelimuti keluarga korban pesawat Hercules C-130 yang tewas di rumah sakit Adam Malik, Medan. Hingga selasa petang, proses evakuasi jenasa ke rumah sakit pusat Haji Adam Malik, Medan masih terus berlangsung. Di tengah insiden kecelakaan pesawat ini, turut mengungkap cerita sumir tentang adanya bisnis dengan memanfaatkan pesawat angkut militer milik TNI Angkatan Udara tersebut. Indra Bakara, salah seorang keluarga korban mengaku, sepupunya Risma Burba, wanita berusia 19 tahun yang menumpang pesawat Hercules C-130 dengan tujuan ke Kepulauan Natuna, Kepri, diperbolehkan ikut dalam pesawat dengan dipungut biaya 1 juta rupiah. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Agus Supriyatna, membanta kalau pesawat Hercules boleh ditumpangi oleh warga sipil dan dipungut biaya. Pesawat Hercules hanya boleh ditumpangi oleh anggota TNI dan keluarga anggota TNI. Kepala Staf Angkatan Udara berjanji akan menyelidiki informasi adanya pungutan uang untuk penumpang pesawat Hercules dan akan ada sanksi tegas kepada anggota yang melakukan pungutan tersebut. Jimmy Panggabean, MNC Media, Medan, Sumatera Utara